Intro Halo Sobat Pintar, selamat datang di Fitur AP Live Kembali lagi nih bertemu bersama saya, Kak Ambar, yang akan menjadi tentor geografi kalian Di video kali ini kita akan membahas soal-soal SBM PTN yang mungkin akan bermanfaat sebagai bekal UTBK kalian Oh iya Sobat Pintar, kita bisa berinteraksi secara langsung apabila di soal ini nanti terdapat soal yang kalian kurang pahami Kalian boleh loh langsung komen di bawah ini Dan selain itu kalian juga bisa mencatat hal-hal penting yang nanti mungkin bakalan bermanfaat untuk kalian Oh iya Sobat Pintar, jangan lupa ya sebelumnya like, komen, dan subscribe channel Youtube Aku Pintar Belajar Pintar bersama Aku Pintar Oke untuk para pejuang UTBK, bagaimana? Sudah siap belum? Kalau sudah siap, yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal berikut ini dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang Data yang diperlukan untuk mendukung prediksi jumlah dan kepadatan penduduk melalui penginderaan jauh adalah Oke nih Sobat Pintar bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama Jadi pada soal ini yang ditanyakan itu tentang data Data yang diperlukan untuk mendukung prediksi jumlah dan juga kepadatan penduduk melalui penginderaan jauh Jadi untuk memprediksi kepadatan penduduk melalui penginderaan jauh itu yang pertama diperlukan adalah data spasial Jadi data spasial ini harus memiliki resolusi yang tinggi, misalnya saja menggunakan foto udara Berarti kalau menggunakan foto udara itu harus menggunakan skala besar Atau kalau menggunakan citra, berarti citranya harus memiliki resolusi yang tinggi Misalnya saja seperti ikonos, ikonos itu kan memiliki resolusi 1 meter Jadi apabila kenampakan suatu benda itu minimal 1 meter atau lebih itu masih bisa tampak di dalam citra tersebut Misalnya saja untuk melihat pemukiman Jadi bisa terlihat berapa jumlah pemukiman yang terdapat pada suatu wilayah Jadi disini yang sangat diperlukan dalam menghitung kepadatan penduduk Kepadatan penduduk itu apa sih? Jadi kepadatan penduduk ini merupakan jumlah penduduk Jumlah penduduk Perluas wilayah Jadi kita bisa memprediksi jumlah dan juga kepadatan penduduk itu melalui penginderaan jauh Dengan cara apa sih? Disini caranya yaitu menghitung Kepadatan penduduk ini bisa dihitung dengan cara kita mengetahui jumlah orang Orang perkeluarga Perkeluarga Lalu dikalikan dengan jumlah unit rumah Jumlah unit rumah Oke, jadi sobat pintar Yang perlu kita ketahui Biasanya dalam suatu rumah Itu biasanya kan dihuni oleh Disimpulkan dihuni oleh 4 orang Terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya Tapi hal ini kan bisa saja kan Lebih bisa terdiri dari misalnya 3 anak Atau kakek, nenek Jadi yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah Jumlah pengundi rumah Jadi untuk pernyataan yang pertama ini benar Lalu selain itu Yang perlu diketahui adalah Luas wilayah pemukiman Tapi sobat pintar Ketika kita melihat Suatu citra atau Suatu udara itu memiliki Beberapa keterbatasan ya Misalnya saja seperti Kesulitannya adalah Mengamati bahwa Atap rumah Kadangkala kan tertutup dengan Tertutup Vegetasi Jadi Tidak terlihat ya Bahwa tersebut Bahwa foto tersebut Merupakan suatu rumah Karena tertutup oleh Rimbennya vegetasi Lalu selain itu Kesulitan berikutnya adalah Membedakan sebuah bangunan Sebagai rumah Jadi bangunan itu kan Tidak keseluruhan rumah Bisa aja bangunan tersebut Adalah kantor Jadi misalnya saja Membedakan Membedakan bangunan Jadi apabila dilihat dari atapnya kan Suatu kantor Atau rumah itu kan memiliki Kesamaan Jadi itu yang mempersulit Yang diperlukan Untuk mendapatkan suatu Data yang Bisa dipertanggungjawabkan Jadi adalah Jumlah penghuni rumah Lalu luas Wilayah pemukiman Selain itu Dengan mengetahui Jumlah penghuni rumah Dan juga Luas wilayah pemukiman Kita juga mengetahui Jumlah bangunan rumahnya Berapa Ini ya Sobat Pintar Yang diperlukan adalah Pernyataan Satu Dua Dan juga Tiga Oke Jadi Opsi jawaban yang tepat Adalah Opsi A Oke Bagaimana Sobat Pintar Jawaban kalian banyak yang benar kan Sobat Pintar Di soal kali ini Kita akan mendiskusikan Tentang Penyebab Pulau Kalimantan Yang jarang mengalami gempa Kira-kira karena apa sih Silahkan Kalian kerjakan dulu Dalam waktu 30 detik Dimulai dari sekarang Faktor penyebab Pulau Kalimantan Jarang mengalami gempa bumi Adalah Oke nih Sobat Pintar Bagaimana Sudah selesai kan Kalian mengerjakannya Kalau sudah selesai Yuk kita bahas Bersama-sama ya Di soal kali ini Yang menjadi poin Utamanya adalah Faktor yang menyebabkan Pulau Kalimantan Jarang mengalami Gempa bumi Jadi sebelumnya Jadi sebelumnya saya gambarkan dulu ya Pulau Kalimantan Itu seperti apa sih Kenapa kok Bisa Jarang sekali terjadi gempa bumi Jadi ini Misalnya adalah Pulau Kalimantan Nah di Pulau Kalimantan ini Disini terdapat Suatu Oke Ini merupakan jalur Pegunungan Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania Atau biasanya dikenal dengan Ring of Fire Dan posisi Kalimantan Berada di sini ya Oke Berikutnya Masih ingatkan Negara Indonesia Terletak di antara Pertemuan tiga lempeng Yaitu lempeng Indo-Australia Eurasia Dan juga lempeng Pasifik Tetapi Pulau Kalimantan Ini Pulau Kalimantan Keberadaannya Tidak tepat Berada Di Pertemuan lempeng tersebut Oke Lalu kita hubungkan Dengan gempa Kira-kira apa aja sih Yang menyebabkan gempa Oke Jadi gempa Itu Disebabkan oleh Tenaga Tektonisme Tektonisme Lalu selain tenaga Tektonisme Juga disebabkan oleh Letusan gunung berapi Seperti itu Berarti tenaga apa? Tenaga Vulkanisme Selain itu Gempa bumi Juga bisa disebabkan oleh Keberadaan gua-gua Di daerah Kapur Dengan Adanya gempa Runtuhan Selain tiga hal ini Yang bisa menyebabkan gempa Adalah Terjadinya gempa Buatan Misalnya Seperti di daerah Tambang Oke Jadi Yang menyebabkan Pulau Kalimantan Ini Tidak mengalami Bukan tidak ya Tetapi Jarang mengalami Gempa bumi Itu apa aja sih Sebabnya Jadi Yang menyebabkan Adalah Di sini Keberadaan Di daerah Konveksi Keberadaannya Di daerah Konveksi Bukan ya Bukan Di daerah Konveksi Lalu Keberadaannya Di luar Ring of Fire Benar gak nih? Berada di luar Jalur Gunung Api Oke Kita simpan dulu ya Benar Lalu yang C Keberadaannya Di daerah Subduksi Bukan ya Karena Posisinya Tidak tepat Berada Daerah Pertemuan Lempeng Lalu yang D Tidak adanya Gunung Api Aktif Kira-kira bagaimana? Benar gak? Benar juga ya Karena di Pulau Kalimantan Ini Tidak terdapat Gunung Api Aktif Lalu berikutnya Di sini Tidak adanya Sesar Aktif Sama Sekali Nah kira-kira Benar gak nih? Yang E Tidak adanya Sesar Aktif Sama Sekali Kurang tepat ya Karena Di Pulau Kalimantan Itu terdapat Sesar Sang Kulirang Lalu selain itu Terdapat juga Sesar Maratua Sesar Maratua Dan Sesar Mangkalihat Jadi untuk Opsi E ini Kurang tepat Karena di sana Di Pulau Kalimantan Terdapat Beberapa sesar Gitu ya Makanya di sini Disebutkan Jarang Jarang Mengalami Gempa Bumi Gitu Padahal Ya pernah Pernah Mengalami Gempa Bumi Gitu Lalu Lalu antara Opsi B Dan D Ini kira-kira Mana sih Yang paling tepat Jadi Keberadaan Gunung Api Ini kan Terjadi Karena Adanya Jalur Sirkum Pasifik Dan juga Sirkum Mediterania Jadi Opsi D Ini Tepat Tapi ada yang Lebih tepat Yaitu Opsi B Ini Suka Bintar Bagaimana Yuk kita lanjut Ke pembahasan Soal berikutnya Oke Sobat Pintar Di soal kali ini Kita akan membahas Tentang Giotermal Di Indonesia Silahkan Dikerjakan dulu Dalam waktu 30 detik Dimulai dari sekarang Mengapa Penggunaan Energi Giotermal Di Indonesia Lebih rendah Dibandingkan Dengan Filipina Padahal Potensinya Jauh lebih besar Oke Sobat Pintar Bagaimana Sudah selesai kan Mengerjakannya Kalau sudah selesai Yuk kita Diskusikan Secara Bersama-sama Di soal kali ini Itu poin pentingnya Adalah Mengapa Penggunaan Energi Giotermal Jadi disini Ada energi Giotermal Di Indonesia Lebih rendah Dibandingkan Dengan Filipina Jadi mengapa Gitu ya Padahal Di Indonesia Itu potensinya Lebih besar Dibandingkan Dengan negara Filipina Jadi Disini Yang Menjadi poinnya Adalah energi Giotermal Energi Giotermal Itu merupakan Energi yang terdapat Di dalam bumi Energi panas Yang terdapat Di dalam bumi Yang biasanya Berasosiasi Dengan Gunung api Tetapi ada juga Energi Giotermal Yang non-vulkanik Jadi Energi Giotermal ini Bisa dimanfaatkan Secara langsung Misalnya Digunakan Dalam Seperti Pemanasan Untuk rumah kaca Untuk Pemandian air panas Atau untuk Budidaya Peternakan Peternakan Ikan Seperti itu Tapi Bisa juga Dimanfaatkan Untuk Energi listrik Atau secara Tidak langsung Untuk Mengurangi Bahan bakar Fosil Nah oke Kira-kira Kenapa sih Kok di Indonesia Itu Lebih rendah Penggunaannya Dibandingkan Dengan Di negara Filipina Jadi Pada tahun Diundang-undang Tentang Panas bumi Atau Giotermal Ini UU Sebentar Disini Saya catetin UU 27 Tahun 2003 Ini Dinyatakan Tentang Panas bumi Kegiatan Panas bumi Ini Masih Dianggap Dengan Kegiatan Pertambangan Pertambangan Jadi kan Untuk Posisi Kebanyakan Sumber Dari Giotermal Di Indonesia Itu kan Mayoritas Terdapat Di daerah Konservasi Jadi karena Pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 Ini Bahwa Giotermal Masih Dianggap Sebagai Kegiatan Pertambangan Maka Tidak Diizinkan Karena Merupakan Karena Dihawatirkan Akan Merusak Daerah Konservasi Lalu Pada Tahun Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Panas Panas bumi Ini Dikeluarkan Dari Undang-Undang Tentang Kegiatan Pertambangan Jadi Dikeluarkan Dikeluarkan Dari Kegiatan Pertambangan Oke Pada soal Kali Ini Kita Lihat Opsi Jawaban Mana Yang Paling Tepat Untuk Opsi A Belum Memiliki Pakar Di bidang Energi Giotermal Di Indonesia Itu Banyak Yang Yang Pakarnya Dalam Bidang Giotermal Karena Beberapa Universitas Di Indonesia Banyak Yang Sudah Mendirikan Jurusan Jurusan Tentang Panas Bumi Oke Ini berarti kurang tepat Lalu untuk yang B Gunung api sebagai sumber energi Tidak tersebar merata Gunung api sebagai sumber energi Tidak tersebar merata Ini benar tidak tersebar merata Tetapi kan Mayoritas Di negara Indonesia Itu kan terdapat Gunung api Kecuali di Pulau Kalimantan Jadi ini Kurang tepat juga ya Lalu untuk yang C Harga panas bumi Lebih tinggi Dibandingkan dengan Minyak bumi Iya sih Sempat Sempat dinyatakan bahwa Harga panas bumi itu Lebih tinggi Dibandingkan dengan Minyak bumi Apalagi panas bumi ini kan Tidak bisa Diekspor ya Beda dengan minyak bumi Karena kalau Panas bumi ini Pemanfaatannya hanya untuk Wilayah sekitar Tepat tapi Kurang tepat Untuk C Lalu yang D Eksploitasi panas bumi Menimbulkan kerusakan lingkungan Nah ini Sesuai dengan undang-undang 27 tahun 2003 Karena Kegiatan Eksploitasi Geotermal ini Masih termasuk Kedalam pertambangan Itu Jadi Anggapannya Kenapa kok Indonesia itu Masih lebih rendah Dibandingkan Filipina Itu Karena Eksploitasinya Dihawatirkan akan Menimbulkan kerusakan Kerusakan lingkungan Oke Tapi kita lihat dulu ya Untuk opsi D Untuk opsi D Distribusi energi panas bumi Mahal pada Milayah Kepulauan Energi panas bumi Mahal Energi panas bumi Bukan ya Jadi opsi yang paling tepat Adalah jawaban D Oke Yuk kita lanjut ke Pembahasan soal berikutnya Sobat Pintar Sebelum kita lanjut Ke pembahasan soal berikutnya Kalian pernah gak sih Mendengar bahwa Pembangunan di Indonesia itu Belum rata Hal ini Salah satunya disebabkan oleh Tantangan topografi Di video kali ini Kita akan mengenal Topografi Lima pulau di Indonesia Selamat menyaksikan Sumatera Bagian barat Wilayah ini sulit berkembang Karena terisolisir oleh Pegunungan Bukit Barisan Sumatera di bagian tengah Wilayah ini cukup luas Hanya saja Dicepit oleh Rawa-rawa Dan juga pegunungan Sehingga Membentuk koridor Hal ini kurang menguntungkan Karena pembangunan wilayah Membutuhkan akses laut Di bagian timur Daerah ini cukup strategis Dan merupakan wilayah Dataran rendah Yang dekat laut Sayangnya Mayoritas wilayah ini Adalah Lahan rawa Sehingga untuk Pembangunan Cukup sulit Jawa Merupakan pulau Paling kecil Di antara 5 pulau Besar di Indonesia Tantangannya Tentu saja Pulau ini Merupakan pulau Yang relatif terbatas Namun Wilayah yang relatif Kecil Memudahkan untuk Pembangunan fisik Dan juga Pengelolaannya Di bagian utara Merupakan dataran rendah Yang relatif subur Dan juga dekat laut Yang membuat Pulau Jawa Lebih mudah Untuk berkembang Karena sejak dulu Jalur utama Transportasi di Pulau Jawa Terletak di Pantura Atau Pantai Utara Di Pulau Jawa Bagian Selatan Pegunungan di Pulau Jawa Itu bersifat masif Jadi berdiri sendiri-sendiri Hal ini Memudahkan untuk Konektivitas Dari wilayah Barat ke Timur Maupun Utara ke Selatan Kalimantan Di bagian tengah Pulau Kalimantan Didominasi oleh Wilayah Pegunungan Sehingga Untuk jalur Transportasi darat Harus memutar Maka dari itu Membuat boros Waktu Dan juga Boros energi Di wilayah Selatan Pulau Kalimantan Merupakan wilayah Yang strategis Dan juga dekat laut Sayangnya Didominasi oleh Lahan rawa Sulawesi Lebih dari 80% Di Sulawesi Didominasi oleh Perbukitan Dan Pegunungan Jalan di Sulawesi Cenderung berliku-liku Dan berputar Karena topografinya Yang beragam Dan bentuk pulau Yang seperti huruf K Akibatnya adalah Jalur darat Kurang efektif Jalur yang tercepat Adalah Menggunakan kapal laut Tetapi hal ini Cukup berbahaya Karena selat-selat Di Pulau Sulawesi Cukup dalam Hingga Ratusan dan ribuan Kilometer Papua Pulau Papua Daratannya Berupa Pegunungan tinggi Dan juga rawa Sehingga Tantangannya adalah Kondisi tanahnya Sulit untuk Dilakukan pembangunan Fisik Dan juga Kurang subur Pegunungan Jaya Wijaya Yang merupakan Benteng alam raksasa Dengan panjang Kurang lebih 600 km Antara Papua Utara Dan Papua Selatan Yang menyulitkan Konektivitas Antara Papua Barat Dan juga Timur Topografi Pegunungan tinggi Membahayakan Jalur Penerbangan Atau Turbulensi Dan juga Menyulitkan Jalur Darat Jadi Tantangan Topografi Di Indonesia Yang pertama Adalah Pegunungan Atau Perbukitan Karena akan Menyulitkan Pembangunan fisik Yang kedua Adalah Rawa Karena tanahnya Kurang subur Dan tanahnya Juga kurang kuat Untuk pembangunan Yang ketiga Adalah Hutan Karena hutan Akan rawan Deforestasi Dan juga Degradasi Oke nih Sobat Pintar Di soal kali ini Kita akan Mendiskusikan Tentang Pertambangan Di Pangkal Pinang Silahkan Kalian selesaikan dulu Dalam waktu 30 detik Dimulai dari sekarang Aktivitas Pertambangan Menyebabkan Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Bangka Belitung Berkembang Besat Karena Oke nih Sobat Pintar Bagaimana Sudah selesai kan Mengerjakannya Kalau sudah selesai Yuk kita Diskusikan Bersama-sama Di soal kali ini Yang menjadi Poin utamanya Adalah Aktivitas Pertambangan Yang Dilakukan Di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung Mengapa sih Kok berkembang Besat gitu ya Jadi Perkembangan Kota Di Indonesia Itu dibagi Dalam Tiga hal Yang pertama Adalah Berasal 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 Dari Pusat Pusat Perkebunan Nah ini misalnya Contohnya seperti Jawa Barat Itu kan terdapat Perkebunan teh Misalnya saja seperti Jawa Tengah Dan juga Jawa Timur Terdapat Perkebunan tebu Lalu berikutnya Seperti Sumatera Terdapat Perkebunan Kelapa Sawit Jadi Lalu berikutnya Untuk yang kedua Adalah Berasal dari Pusat Pertambangan Pusat Pertambangan Contohnya Kayak di Surwako Itu kan terdapat Pertambangan Nickel Lalu berikutnya Kayak di Balikpapan Dan Sorong Itu terdapat Pertambangan Minyak Bumi Maka dari itu Kota-kota tersebut Berkembang dengan Pesat Nah berikutnya Yang ketiga Disini adalah Berasal dari Pusat Administrasi Pusat Administrasi Contohnya Kalau Berasal dari Pusat Administrasi Ini Dalam Kerajaan-kerajaan Islam Seperti dulu Seperti Demak Yogyakarta Maka Saat ini Berkembang dengan Pesat Itu Lalu Yang perlu kita Ketahui lagi Di Pangkal Pinang Pangkal Pinang Ini kan merupakan Ibu kota Bangka Belitung Jadi Letaknya itu Terdapat disini Sobat Sobat Pintar Disini Ini adalah Pulau Bangka Bangka Disini Bangka Bangka Lalu Letaknya Pangkal Pinang Terdapat Kira-kira Disini Pangkal Pinang Oke Lalu Disini Pulau Pulau Belitung Kita lihat ya Pada opsinya Oh iya Lupa Pangkal Pinang itu Merupakan Pertambangan apa sih Kok Bisa Menyebabkan Kota ini Berkembang pesat Jadi Pangkal Pinang Ini merupakan Pertambangan Komoditas Utamanya adalah Timah Oke Lalu Untuk opsi A Sektor Pertambangan Lebih dominan Terhadap Sektor lain Tidak juga ya Sobat Pintar Karena Di Pangkal Pinang Itu bukan hanya Pertambangan Yang bisa berkembang Pesat disana Karena Selain Pertambangan Terdapat juga Sektor Pariwisata Selain itu Juga Sektor Jasa Gitu ya Berarti untuk A Ini Kurang tepat Lalu untuk B Pendapatan Asli daerah Sebagian besar Sebagian besar Ya disini Berasal dari Sektor Pertambangan Oke Bisa Kita simpan Lalu untuk C Hasil Tambang Menjadi Penopang Utama Kegiatan Industri Bukan Hanya Hasil Tambang Ini ya Bukan hanya Hasil Tambang Timah Yang menjadi Penopang Utama Kegiatan Industri Tapi kan Dalam Industri Tidak hanya Membutuhkan Timah Hal lain Kan juga Dibutuhkan Jadi ini Kurang tepat Lalu berikutnya Lalu berikutnya Tambang Menjadi Bahan Utama Pembangunan Fisik Kota Pembangunan Fisik Kota Bukan ya Sobat Pintar Karena Pembangunan Fisik Kota Itu Tidak hanya Tidak Membutuhkan Material Tambang Yang dibutuhkan Seperti Pasir Batu Bata Semen Dan lain Sebagainya Jadi ini Kurang tepat Juga Untuk Pilihan D Lalu berikutnya Untuk Opsi E Mata Pencarian Penduduk Hanya Bergantung Pada Sektor Pertambangan Tidak ya Karena Di wilayah Pangkal Pinang Ini Penduduknya Banyak Yang Bekerja Pada Sektor Seperti Nelayan Lalu Selain Itu Sektor Jasa Jadi Untuk Opsi E Kurang tepat Kita Kembali Pada Opsi B Gimana Opsi B Siap Kita bungkus Yap Kita bungkus Untuk Opsi B Bagaimana Sobat Pintar Kita lanjut Ke pembahasan Soal berikutnya Oke Sobat Pintar Di soal kali ini Kita akan membahas Tentang Kemakmuran Penduduk Silahkan Dikerjakan Dulu Dalam Waktu 30 detik Dimulai Dari Sekarang Usaha Yang perlu Dilakukan Untuk Meningkatkan Kemakmuran Penduduk Adalah Oke Oke ini Sobat Pintar Bagaimana Sudah selesaikan Mengerjakannya Kalau sudah selesa Yuk kita bahas Bersama-sama ya Di soal kali ini Yang menjadi Poin pentingnya Adalah Usaha Yang perlu Ditingkat Yang perlu Dilakukan Untuk Meningkatkan Kemakmuran Penduduk Jadi Di sini Yang dimaksud Dengan Kemakmuran Penduduk Secara Ekonomi Diukur Dari jumlah Pendapatan Atau Pengeluaran Masyarakat Jadi kita Lihat ya Pada opsinya Untuk Opsi A Memeratakan UMR Atau Upah Minimum Regional Dan Pajak Progresif Untuk Memeratakan UMR Di setiap Daerah Itu Tidak mungkin Dilakukan ya Sobat Pintar Karena Setiap Wilayah itu Berbeda-beda Jadi Seperti Pendapatannya Itu Bakalan Berbeda-beda Juga Jadi Apabila Diratakan Untuk Keseluruhan Wilayah Semakin Berantakan Nanti Untuk Ekonominya Lalu Untuk Pajak Progresif Untuk Pajak Progresif Ini Mungkin Untuk Dilakukan Tetapi Tidak Membantu Untuk Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Jadi Untuk Opsi A Belum Tepat Ya Sobat Pintar Kita Lihat Opsi Berikutnya Yaitu Opsi B Memberikan Subsidi Dan Tunjangan Kemahalan Ini Pernah Dilakukan Biasanya Disebut Dengan BLT Atau Bantuan Langsung Tunai Ini Pernah Dilakukan Tetapi Untuk Meningkatkan Kemakmuran Itu hanya Berjalan Sementara Tidak Jangka Panjang Jadi Ini Belum Tepat Juga Sobat Pintar Lalu Untuk Opsi C Meningkatkan Partisipasi Kerja Dan Upah Jadi Partisipasi Kerja Ini Bisa Ditingkatkan Dengan Semakin Banyaknya Peluang Kesempatan Kerja Dan Banyaknya Lapangan Pekerjaan Maka Dari Itu Untuk Penduduk Yang Anggur Atau Pengangguran Itu kan Semakin Sedikit Jumlahnya Apalagi Disini Upah Dan Upah Upah Ini apabila Ditingkatkan Maka Masyarakat Semakin Banyak Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Jadi Ini Yang Dinyatakan Dengan Makmur Atau Kemakmuran Oke Kita Simpan Dulu Untuk Opsi C Lalu Berikutnya Untuk Opsi D Mempermudah Akses Dan Mobilitas Vertikal Yang Dimaksud Dengan Mobilitas Vertikal Disini Adalah Perpindahan Penduduk Dari Status Satu Kestatus Lainnya Contohnya Kayak Seorang Guru Berubah Statusnya Menjadi Kepala Sekolah Atau Ketua RT Berubah Statusnya Menjadi Kepala Desa Tapi Disini Yang Membingungkan Mobilitas Vertikal Sebenarnya Mobilitas Vertikal Itu Bisa Mobilitas Vertikal Naik Ataupun Mobilitas Vertikal Turun Kalau Mobilitas Vertikal Turun Kan Enggak Meningkatkan Kemakmuran Sobat Pintar Jadi Untuk Opsi D Ini Belum Tepat Kita Lihat Opsi E Mengintensifkan Peran Dan Fungsi Sosial Ini Benar Tapi Kalau Untuk Melihat Kemakmuran Penduduk Itu Biasanya Dilihat Dari Aspek Ekonominya Jadi Ini Belum Tepat Kita Kembali Pada Jawaban Yang Sudah Kita Simpan Tadi Yaitu Opsi C Ya Sobat Pintar Bagaimana Yuk Kita Lanjut Ke Pembahasan Soal Berikutnya Oke Sobat Pintar Di soal Kali Ini Kita Akan Mendiskusikan Tentang Konsep Geografi Silahkan Dikerjakan Dulu Dalam Waktu 30 Detik Dimulai Dari Sekarang Kota Yogyakarta Menjadi pusat Pelayanan Bagi Wilayah Sekitarnya Yang Ditunjukkan Oleh Pergerakan Penduduk Informasi Dan Barang Konsep Geografi Yang Dipergunakan Untuk Menjelaskan Kondisi Tersebut Adalah Oke Sobat Pintar Bagaimana Sudah Selesaikan Mengerjakannya Kalau Sudah Selesai Yuk Kita Diskusikan Bersama Sama Di soal Ini Yang Ditanyakan Tentang Konsep Geografi Kota Yogyakarta Menjadi Pusat Pelayanan Bagi Wilayah Sekitarnya Jadi Ada Kota Yogyakarta Ada Wilayah Sekitarnya Nah Kota Yogyakarta Itu Seperti Ini Sobat Pintar Ini Nah Kira-kira Bagian Administrasinya Adalah Seperti Ini Nah Oke Yang tengah Ini Ini adalah Kota Yogyakarta Lalu Di sebelah Utaranya Terdapat Kabupaten Sleman Lalu Di sini Terdapat Kulon Progo Dan Di sini Adalah Kabupaten Bantul Bantul Dan di sini Gunung Kidul Kota Jogja Berada di tengah-tengahnya Lalu Lalu Untuk Konsep Geografi Yang pertama Adalah Lokasi Relatif Untuk Konsep Lokasi Itu kan Dibagi menjadi Dua Yaitu Absolut Dan juga Relatif Kalau Satu Lalu Lalu Yang kedua Diferensiasi Wilayah Jadi Diferensiasi Wilayah Ini Merupakan Fenomena Wilayah Yang Menyatakan Bahwa Wilayah Tersebut Berbeda Perbedaan Jadi Wilayah Satu Wilayah Jogja Ini Berbeda Dengan Wilayah Sleman Dan juga Gunung Kidul Dan juga Bantul Kalau Di wilayah Jogjanya Ini kan Wilayahnya Lebih datar Dibandingkan Dengan Wilayah Gunung Kidul Yang Lebih Cenderung Ke Wilayah Kars Misalnya Seperti Itu Untuk Diferensiasi Wilayah Lalu Yang ketiga Adalah Interaksi Keruangan Jadi Yang Dimaksud Interaksi Keruangan Itu Merupakan Interaksi Interaksi Keruangan Itu Merupakan Keterkaitan Keterkaitan Wilayah Keterkaitan Wilayah Satu Dengan Wilayah Lainnya Misalnya Seperti Di Yogyakarta Ini Kebanyakan Bekerja Pada Bidang Jasa Misalnya Lalu Membutuhkan Suatu Barang Dari Wilayah Sleman Bantul Kulon Progo Maupun Gunung Kidul Untuk Diolah Di Yogyakarta Misalnya Jadi Ada ya Untuk Interaksi Keruangannya Kita simpan Untuk Satu Dua Dan Tiga Lalu Untuk Yang keempat Aglomerasi Wilayah Aglomerasi Wilayah Aglomerasi Ini merupakan Pengelompokan Pengelompokan Atau Kemusatan Wilayah Wilayah Yang memiliki Latar belakang Yang sama Jadi Misalnya Wilayah Kumuh Aglomerasi Lalu Sedangkan Pada Di sini Kota Yogyakarta Ini Di sini Ada Diferensiasi Dan juga Ada Interaksi Berarti Ada Perbedaan Otomatis Wilayahnya Berbeda Dan Interaksi Ada hubungan Berarti Tidak Menyatakan Aglomerasi Di sini Jadi Kakak punya Tips nih Tips pintar Untuk kalian Menghafalkan Konsep Geografi Di sini Adalah Ja Ket Mo Po Lo Aksi Ke Dia Iket Jadi Ja Ini Adalah Jarak Ket Ini Adalah Keterjangkauan Mo Ini Adalah Morfologi Po Ini Adalah Pola Dan Lo Ini Adalah Lokasi Aksi Ini Adalah Aglomerasi Dan Ke Ini Adalah Kegunaan Sedangkan Dia Ini Adalah Diferensiasi Area Dan I Ini Adalah Interaksi Dan Interdependensi Dan Ket Ini Adalah Keterkaitan Keruangan Oke Jadi Ini Bisa Kalian Hafalin Oke Untuk Soal Ini Opsi Pilihan Yang tepat Adalah 1 2 Dan 3 Jadi Kita Pilih A Oke Sobat Pintar Jadi Itu Tadi Pembahasan Soal-soal Untuk Persiapan UTBK Kalian Semoga Bermanfaat Dan Apabila Terdapat Soal Yang Kalian Belum Jelas Dan Juga Kurang Paham Kalian Boleh Komen Di Bawah Ini Dan Jangan Lupa Sobat Pintar Tetap Semangat Jangan Putus Asa Sukses Untuk Kalian Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dan Jangan Lupa Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Bye Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Download Sekarang